Intro Kamu gak mungkin kabur kan emangku? Aku tuh gak mungkin kabur Aku selain gitu sama kamu Eh Selin Yuk cuci tangan lagi Halo penonton setia YouTube RCT Entertainment Nama saya Denny Cagur Nah asik sekarang Waktunya kalian nonton dasyatnya 2022 Tonton terus ya di YouTube RCT Entertainment Jangan lupa juga subscribe Like, Comment, dan Share ke teman-teman kalian Oke bye-bye Ya Pak Denny Hopi Apa namanya Pak? Bukan Burik Buktik Oh butik Buktik ya Jadi saya nih kan bawa anak saya namanya Marcel Marcel Dia nanti mau nikah sama anak bapak ya Anakku anak bapak sayang Anak bapak sayang Senen pelukan sama dia selasa ke dokter pak Pokoknya Pokoknya mama sama kamu harus pakai baju terbaik di pernikahan kamu Iya 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 Sekarang mama mau yang mana? Kamu mau yang mana? Pilih 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 Celananya celana bahan Iya celana bahan Bahan itu Atasnya pakai daster badut Bapak 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 Kotaknya Kotaknya gede Ini Pak Ini perayaannya di gedung apa lampu merah pak? Pak Ini pakai badut Di gedung Iya di gedung ya Yaudah Yaudah Kamu cocoknya mau yang apa? Sayangnya papa mau yang apa kamu? Aku pengen pakai baju tapi yang kayak gak biasa gitu loh Pak jadi di pernikahan aku aku pengen aku berdua sama Acel Tunggu Nanti pas masuk ada lagu Aku tinggal turun naik Aku turun naik Oh disaster itu loh Turun naik Jastar Jangan pikirin masalah biaya Berapapun papa bayar Oh Berarti Yang biayain bapak berarti? Iya Iya nanti dia yang atur Aduh Kita modalnya apa pak? Kita gak usah modal Muka kita pas-pasan Yang modalnya Ini orang Dia orang kaya Kita tinggal ikut Iya Kita tanya aja nih yang punya butiknya mana ya? Yang punya butiknya belum datang Ada nih butik Nanti Kamu pengennya yang seperti apa ya? Ini Oh ini Oh ini Hei 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 Ini papanya Marcel, ini namanya Bonge. Ini istri saya, ini istri saya, ini anak saya, ini calonnya anak saya. Ini besan saya, jadi saya pengen berikan baju-baju terbaik untuk mereka. Yang cocok apa? Karena kan ini butik ada singkatannya ya. Iya butik apa tuh? Buat yang kecarpuy. Gimana Bu, boleh diulang? Buat yang kecarpuy. Bibirnya gimana Bu, bibirnya? Buat yang kecarpuy. Yang mau jadi pengantar siapa? Ini aku berdua. Cocok kan? Cocok, ini tuh diukur ya, ukur ya. Madem biasanya kalau ngunin Akika ya, Akika yang ngukur dokter. Madem kasih tau sarannya, Madem kasih tau ukuran. Boleh yang cowok dulu pertama menyaksikan. Boleh yang cowok dulu pertama menyaksikan. Stop ya, disitu persis. Taruh. Nah, udah taruh. Ibu mengukuri. Oke, angkanya berapa? 14,7. Ah, iya oke. Bu, maaf, ini mau bikin baju apa ngukur dapur? Kau pake ginian ya? Kan saya Bu. Bu, kalau dari baju kan atas sampai bawah Bu. Eh, kalau pengantan. Iya. Kamu suka liat kan panjang-panjang. Iya. Yang lakinya kan kalau kita kasih juga, bahkan konsepnya vampir kan? Bukan vampir. Bukan. Homo. Kalau kayak begitu mah ibu ngukur peti doang tadi. Yaudah. Ini penting nih untuk ukur tinggi kan, karena glamour kan. Betul. Betul. Betul, betul. Andris, di belakangnya emasnya. Siap? Sini ya, Andris? Pegangin di sini. Oh iya, madame. Ini benar-benar Bu. Ukuran. Tiga-tiga. Salah tiga. Bu, kalau ngukur tinggi, dari bawah sampai atas Bu. Oh enggak? Ini kita belum mau ukur baju. Ini kita lagi ukur jarak sama tamu. Gak boleh terlalu deket. Oh iya, iya, iya. Tadi ngetingan tiga. Tiga-tiga ya udah ditulis. Oh gitu ya. Naik. Naik, puter lagi. Puter lagi, puter lagi. Puter lagi. Puter. Bukun diputer Bu. Bu ini konsep, ini bajunya kayak lepet atau gimana Bu. Ini stagen. Kan mengingatkan kalau pengantin harus ramping. Udah segitu aja. Pengantin pria, pengantin wanitanya. CPW. Pengantin wanitanya ini. Kalau saya seger nama, panggil aja lady. Berapa madame? Bu. Kalau buat. Ibu, Pak. Ibu ribut banget. Pegangin, pegangin disini aja. Jangan deket-dekan. Ini yang ini, yang ini. Yang ini. Astaga. Ini kenapa gak juga 4 CPW. 12. 12. Sepanjang itu 12? Iya, 12. Udah sepanjang juga nih? Kilo. Wow. Jauh. Jauh. Kalau perempuannya udah saya udah tau. Kalau perempuannya bikin yang dewasa satu, ukuran anak-anak 4. Soalnya anak yang 4. Oh iya iya iya. Uncle, uncle mau diukur uncle? Saya gak usah kayaknya ya. Masalah. Tapi ini tipe aku banget loh. Ya A. 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 Apaan tuh gue yang diukur? Apaan tuh? Mulut gue jadi kayak jamban. Padang. Yang empas. Maksudnya empat amandelnya. Empat kali nikah ya kemarin. Kira-kira uangnya ada gak sih? Oh uangnya saya bayar semuanya. Emang kelihatan Daddy Senior? Iya. Kalo gitu nanti kasih tau aja siapa yang bayar. Kalo Adi Sel ini maunya pake ban apa? Aku pengennya apa aja deh. Yang penting kan aku bisa nikah gitu. Madem, 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 madem. Tapi kan aku perasan tau deh kalo misalnya desain madame ini kan semuanya bagus-bagus. Dan semuanya tuh kayaknya gak pernah ada di desainer lain. Makanya kita kesini nih sekarang. Betul. Nah ini ada baju-baju gak sih? Iya ini bak. Malah liat nih. Madem. Iya ya. Salah apa-apa. Makanya gue bes juga. Madem, madem, madem. Tapi kok pasangannya bener gak sih madem? Kayanya bukannya cewek itu sukanya yang bule-bule gitu madem. Ya kan udah biasanya kayak bule. Ya emang ini gak bule? Emang kurang bule apa sih? Ini liat periuk ini liat bapaknya. Oke kayaknya baju kita udah sepakat ya. Udah sepakat ya. Kita tinggal penentuan tangganya nih. Iya. Tangganya ini mau tengah bulan, akhir bulan, atau batal? Awal, tengah, akhir. Sampai itu aja pak. Bulannya bulan apa ya? Saya sih maunya di bulannya lebih cepet aja pak. Tapi kalau malemnya kayaknya dia cocok Jumat Kliwon. Setuju, saya setuju. Bulannya pas bulan purnal. Menurut pak Denny gimana pak? Saya sih pengen pokoknya lebih baik di malam aja ya. Iya malam. Jadi kalau pas di malam itu kan pas udah acara selesai kita kaburnya gak ketahuan jadinya. Tapi kenapa bapak kabur? Kenapa kabur pak? Kamu gak mungkin kabur sama aku. Aku tuh gak mungkin kabur. Aku selesai gitu sama kamu. Eh Selin. Yuk cuci tangan lagi, cuci tangan lagi. Kanonis tuh. Kanonis diri saya. Eh bentar. Tuh kan ada suara penunggu sini. Eh jadi bajunya yang cacunya ini. Ya. Lepas. Karena kan adat, adat. Adat ya. Mama mau yang adat ya. Aku udah ukur. Bahannya juga udah ada. Kulitnya kulit-kulit. Yang ini aja ya. Udah udah. 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 Udah bayar ya. Yang mana-mana dua minggu. Kita dua jam jadi. Udah. Pokoknya cepet ya. Yang kayak gini ya. Yang ini bajunya bagus. Udah. Kayak gini ya. Udah. Bagus nih. Bagannya HP. Bagannya HP. Abangan obrolan ke tangga. Lucu banget. Bagus. Itu cowok, ini tuh cowok. Tangganya jadi gimana sih tangga? Hah? Tangga baru suatu tangga. Tangganya 29. 29. Yaudah udah sepakan semua kan? Yuk kita pulang, yuk! Kenapa sih? Aku gak bisa kayak gini terus. Aku mencoba berhenti menahan ini semua. Tapi kenapa sakit banget? Ini gak ada yang menyerahku apa? Ternyata aku tahu, guys. Jadi, Marcel, saya punya yang akan menjadi penyanyi. Jadi, nanti saya menjaga, nanti ini di pernikahan kalian. Siap, siap. Ada penyanyi nanti? Ada, ada. Tapi siapa, Pak? Sebelumnya, nanti minggu depan kalian juga akan prewet dulu ya. Gimana, Pak? Kreatif, kreatif. Ini ceritanya gue setan, apa gimana sih? Tapi mau nyanyi siapa sih, Pak? Yang akan nyanyi di pernikahan kalian. Kita akan kasih kesempatan dia nyanyi di sini dulu. Siap, siap. Siap, siap. Ada, Kibi! Hello, Kibi! Hello, Kibi! Hello, Kibi! Hi, semuanya! Hi! Ntar kibi, pak ini ekstras ngapain ya? Udah gak apa-apa gak apa-apa kita ngomong-ngomong kibi. Trong kok kaudis, trong. Semua ditahan. Berarti menahan menceritakan tentang apa kak? Berarti menahan ini menceritakan, nyala gak sih? Nyala, nyala. Berarti menahan ini menceritakan tentang orang yang ada di dalam suatu hubungan. Ya, yang ada di dalam suatu hubungan. Yang ada di dalam suatu hubungan tapi dia menyadari bahwa si pasangannya ini tuh gak punya kapasitas untuk mengembalikan. Wow! Jadi dia cuma bisa dicintai doang, dia gak bisa mencintai gitu. Oke, nah sebelum kita lihat kibi akan nyanyi, kibi ada info dulu buat kita semua nih. Oke!